disini aku akan mencari tahu bagaimana caranya agar email kalian tidak ditolak aliasnya email kalian itu tidak penuh email kalian bisa terhapus secara cepat dan gak perlu gajah di satu persatu atau gak perlu 50-50 gak perlu 100-100 bahkan ini bisa 5.000, 10.000 bahkan beratus-ratus email sekalipun Halo teman-teman coming to my channel NatNakNak bagaimana kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan di hari hari-hari sekolah kalian semoga kalian mendapatkan sesuatu yang wow energi yang luar biasa semangat baru dan disini aku akan membuat suatu tutorial kembali dimana tutorial itu banyak banget manfaatnya dan aku sedikit cerita teman-teman kemarin beberapa hari lalu aku sempat ngedown ngedown karena aku udah berkali-kali email di satu satu alamat alamat email maksudnya dan disitu aku berkali-kali ditolak emailnya terus aku cari tahu kenapa bisa ditolak ternyata di dalam email itu ada tulisan penerima penerima kotak masuknya penuh dan email anda ditolak nah seperti itu dan disini aku akan mencari tahu bagaimana caranya agar email kalian tidak ditolak alias email kalian itu tidak penuh dan email kalian bisa terhapus secara cepat dan gak perlu ngecek list satu persatu atau gak perlu 50-50 gak perlu 100-100 bahkan ini bisa sampai 5.000 10.000 bahkan beratus 105 sekalipun makanya jangan lupa pantengin video ini sampai habis biasakan nonton tutorial itu secara habis biar kalian bisa nikmatin sendiri yang melihat oke welcome back back to my tutorial sebelum kita melihat videonya kalian bisa klik like komen mengenai tutorial ini ataupun ide-ide lainnya dan jangan lupa untuk subscribe bagi kamu yang belum subscribe dan share tutorial ini kepada semua teman-teman kamu dan sosial media kamu disini masuk ke email aku dan aku gak nipu-nipu disini jelas kelihatan ada 6.000 email yang tertumpuk jadi yang 6.000 ini akan terhapus semuanya makanya watching to the end dan pantengin sampai akhir oke caranya kalian bisa di klik yang di titik 3 ini klik aja langsung kalian bisa klik di bagian hapus oke teman-teman itu pokoknya secara gampang banget kalian tinggal klik di kotak masuk setelah kalian di klik yang di tanda besar ini kan masih ada 5000 lagi klik yang tidak ada 3 itu terus klik 50 item setelah udah kalian bisa lagi klik di bagian ini checklist semua terus kalian hapus setelah kalian bisa hapus jangan lupa kalian itu ngeklik di bagian ini lagi terus klik yang ditampilkan pesan lainnya setelah ketampilkan pesan lainnya jangan lupa yang di start ini atau pesan email email yang mungkin itu arjen bagi kita yang begitu important dan yang begitu pokoknya yang itu memoris banget yang perlu dikenang atau yang itu kalian jangan di checklist yang di checklist yang di bagian bintang ini atau kalian checklist semua terus kalian di klik yang ini jadi uncheck list nah gitu terus kalian bisa hapus semua lagi loading slow loading kalian juga bisa di klik bagian ini 1 sampai 50 dari masih ada 5000 lagi jadi kalian aja klik di bagian tanda ke kanan nah setelah itu kalian bisa untuk memancing checklist lagi nah disini ada tulisan pilih 5687 pesan masuk seluruhnya kalian bisa nge hapus ini secara keseluruhan sebelum itu kalian cek satu satu kalau aku sih tau ini adalah email email spam kita email sampah kita langsung klik aja disitu kita tunggu aja beberapa menit atau beberapa detik ternyata ada tulisan konfirmasi tindakan masal di tulisan ini ada tindakan ini akan mengaruhi semua 5687 pecakapan di dalam kotak masuk anda yakin ingin melanjutkan kita langsung klik aja oke jika kalian juga yakin di nge kesennya untuk kalian kehapus sendiri nah setelah itu kalian bisa klik di bawah lihat di bawah ini kotak masuk kalian ada berapa 5 dari banyaknya nah untuk sisa kelima pul pesan lagi kalian bisa hapus secara manual manual itu kalian tinggal klik kotak yang marah terus kalian di checklist semuanya deh nah jadi gampang kan segitu aja video tutorial dari aku see you to my tutorial bye nah itu adalah tutorialnya gampang kan teman oh ya yang mengenai pengalaman aku itu yang aku ditolak berkali-kali ternyata itu penerimanya yang penuh aku gak tau ya pokoknya waktu itu sih aku pernah kerja di salah satu PT asuransi dan aku pernah di IT-nya itu kayak nge-refresh gitu komputer aku itu emailnya emang penuh banget overload gitu lah biasanya mungkin itu mungkin itu terjadi di alamat email yang aku tujuh kemarin oke sekitagian videonya oh ya teman-teman maaf banget biasanya kan suaraku besar sekarang kecil aku mohon maaf karena ini udah jam tadi jadi aku takut mengganggu disekitar aku oke disitu aja videonya jangan lupa if you like this video like videonya komen di bawah tentang tutorial ini dan ide eh dan ide ide apa aja yang yang bakal kalian request nanti mungkin bakal aku list dan ide menarik kalian bisa jadi ide kamu itu bakalan menjadi next video aku dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian dan memperbanyak lagi channel jangan lupa juga untuk teman-teman untuk share video ini ke sosial media teman-teman dan bantu aku untuk subscribe channel ini dan ajak teman-teman lainnya untuk nonton video ini dan subscribe juga tentunya agar untuk memperamaikan penonton penonton di channel ini oke terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton and see you to my next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax